Gue berangkat ke counter jam 9-10, abis itu karena ada pitch, jadi pulangnya pagi lagi, jam 6 pagi. Kalau misalnya gue masuk ke rumah sakit, kalian cuma GWS, well thank you. Bagi anak muda yang bekerja di ibu kota, kita sering mengejar banyak mimpi dan keinginan dengan cara bekerja keras. Masalahnya, ada yang sampai rela ngorbanin waktu tidurnya. Sebuah riset mengatakan rata-rata masyarakat Indonesia kurang 1,2 jam dari jumlah tidur yang dianjurkan supaya kita tetap sehat. Di dalam video ini, kami berbincang bareng beberapa anak muda Jakarta mengenai pengorbanan yang sudah mereka lakukan untuk mencapai impian mereka. Normal sih kalau di kantor, gue tuh sampai jam 7, jam 8. Kalau gue pulang, itu biasanya masih ada pekerjaan yang harus gue beresin sih. Karena kan tak tokan tuh masih terus ada ya. Kalau gue sih di unit pelayanan 24 jam, jadi gue ngesip. Kalau pagi itu 6,5 jam, siang juga 6,5 jam. Berarti malamnya itu ya kira-kira 11 jam. Gue di rumah itu benar-benar pulang, taro tas, tidur, bangun, pergi. Paling kayak, hai ma. Bye. 5 atau 6 jam. Sisanya mungkin 3-2 jam itu banyaknya meeting. Mungkin 20 jam ada. Berangkat jam 4 pagi, selesainya jam 8 pagi. Tapi besoknya 28 jam. Sekol. Dari jam 7 pagi, gue lembur sampai jam setengah 3 pagi. Tapi kalau udah campaign, pasti tuh otomatis tuh bisa 12 jam. Mungkin lebih kali ya, sesaharian bisa dibilang. Kalau menurutku waktu tidur yang ideal perharinya itu kira-kira 2 sampai 3 jam cukup lah. Ya kalau dapet tidur pun ya mostly 3 sampai 4 jaman lah. Tapi mendingan gak tidur daripada bablas. Setiap hari tuh paling tidur cuma 5 jam. Udah kayak normal gitu. Mimpi gue yang pasti travel the world and liat banyak hal di luar sana. Untuk mengajar itu yang pasti butuh dana kan. Of course, I have a goal. Salah satunya tuh mungkin cara nyata tuh adalah kayak financial freedom gitu. At least apa yang gue beli gak harus menyusahkan orang lain. Kalau untuk mimpi pribadi pengen menang awards. Kayak kalau menurut gue sih kalau misalnya gak tidur sekali dua kali. Necessary push aja sih untuk itu. The struggle. Kalau menurut gue, you gain some, you lose some sih. Lo bisa dapet ilmu, lo bisa dapet reward. Tapi mungkin lo harus kehilangan beberapa hal. Mungkin salah satunya kehilangan jam tidur. Gue sih gak merasa mengorbankan itu ya. Karena maksudnya kalau dikorbankan berarti ilang gak balik lagi. Tapi kalau ini kan gue masih bisa tebus di waktu yang lain gitu. Kalau ngomongin kesehatan agak panjang nih. Soalnya aku udah pernah dioperasi dua kali. Pernah ya satu jauh buntu, satunya kelenjar getah bening gitu. Semua gara-gara imunisasinya drop. Kan gue waktu muda capek tuh gak terasa banget kan. Makin bertambahnya usia tuh makin kayak cepet capek, makin cepet ngantuk. Kalau untuk sekedar kayak demam, atau mungkin panas, itu udah pasti sih. Tapi kalau sampai kayak gue harus dirawat gitu, gue sekali belum pernah. Seminggu, dua minggu sekali tuh gue pasti cakap dokter. Lambung, terus abis itu udah keluar rumah sakit, endoskopi, kolesterol, hampir pingsan di ojek online. True story, people. Menurut gue di Jakarta yang face-face ini, work-life balance tuh sangat realistis sih menurut gue. Karena kadang yang bikin lo capek juga bukan karena kerjaan, mungkin karena infrastrukturnya. Waktu lo kerja kurang produktif, karena udah capek di jalan dulu. Pasti yang paling dikorban itu adalah social life-nya. Karena udah gak ada waktu sama sekali untuk hangout, untuk quality time yang bener-bener quality time gitu. Karena gue belum berkeluarga, menurut gue work-life balance gue tuh masih dapet. Karena abis gue kerja, biasanya gue bisa hangout sama tim gue, kalaupun misalnya temen-temen gue lagi sibuk. Sekarang ya banyak kurang interaksi, jadi saya ngerasa jauh sih ke temen-temen saya. Padahal sih sebenarnya saya kerja. Buat gue cukup realistis. Kalau bisa istirahat, bisa hangout, bisa kumpul sama keluarga gue, bisa kerja dengan baik, sih gue udah bisa gitu. Enggak sih kayaknya. Tapi gue perhatiin sih ada ya orang-orang yang kayaknya balance hidupnya. Kalau gue yang ngalamin dan gue ngeliat sendiri sih kayaknya agak-agak mustahil ya. Kalau buat gue pribadi, karena dengan berbagai kegiatan yang gue lakukan, kurang sebenarnya. 24 jam gak cukup. 24 jam itu gak cukup, butuhnya mungkin 35 jam. Kadang cukup, kadang gak. 80 jam kali ya. 48 jam itu udah minimal gitu. Tolong Tuhan, tambahkan, tambahkan jam. Tidur. Unjuk rasa untuk balikin 24 jam. Satu jam itu capek, guys. Ngapain nih? Tidur sih. Tidur sambil nyuci. Lu tau jawaban gue? Tidur. Me time atau kuala titan, diantara dua itulah. Maunya justru ngelakuin hal yang kita senangin. Seenggaknya main game lah. Mau gak ngelakuin apa-apa, bengong aja. Antara tidur atau main game. Tidur kayaknya. Hahaha. Hahaha. Terima kasih telah menonton.